Halo guys, pie kabar ya, saya Hato Kembali lagi di campur film bersama saya Cipto Haryono Si tukang bakso yang beralih profesi jadi tukang review film Ini kalian terserah ya memanggil saya apa Untuk film kali ini berjudul The Soulmate tahun 2018 Diberankan oleh aktor favorit saya siapa lagi kalau bukan Pak Le Don Lee alias Madong Seok Kalau kalian suka nonton film Korea pasti tahulah siapa Pak Le Don Lee ini Oke jadi ceritanya Pak Le Don Lee kali ini menjadi seorang ayah yang berjuang mati-matian Untuk bisa mengobati anak perempuan sematawayangnya yang sedang sakit parah Sampai akhirnya bertemulah Pak Le Don Lee dengan seorang polisi muda Yang mau membantu untuk kesembuhan anaknya Dan tetap karena Pak Le Don Lee yang main Pasti bakal ada adegan bahku hantam yang jadi ciri khas beliau Yowes tanpa merupanya mukoddimah Langsung aja kita kalur filmnya Silahkan siapkan cemilan dan ngombenya dulu Posisikan rebahan kalian sepewe mungkin Dan ini dia The Soulmate Film dibuka di sebuah bis dengan seorang preman cungkring yang saat itu sedang mengintimidasi seorang nenek Dimana tatkala tidak ada seorang pun yang mau membelasi nenek Tiba-tiba ada seorang pria berbadan gempal berdiri dan menghampiri si preman cungkring Namun ternyata pria gempal yang bernama Jang Su ini bukan berdiri karena ingin membogem si preman Ternyata dia lebih memilih untuk tidak memperdulikan kejadian itu dan turun dari bis Yang padahal Kalau dilihat-lihat dari kaosnya Jang Su ini adalah seorang pelatih judo Beralih dengan seorang polisi muda yang bernama Tai Jin Yang saat itu sedang menghampiri pacarnya yang bernama Hyun Ji untuk mengajaknya berkencan Namun karena Hyun Ji masih sibuk berjualan ikan di pasar Ia pun menolak ajakan Tai Jin Hingga akhirnya Tai Jin pun mempunyai ide untuk memborong semua dagangan Hyun Ji melalui seorang ibu-ibu Agar dagangannya cepat habis dan mereka pun bisa berkencan Kembali dengan Jang Su yang saat itu baru saja tiba di sasana judonya Tiba-tiba mendapatkan telpon dari dokternya dan lantas memberikan kabar yang sepertinya sangat bagus untuknya Ternyata kabar bagus itu adalah tentang operasi jantung putrinya yang akan segera dilakukan Karena setelah sekian lama akhirnya ada seseorang yang mau menjadi pendonor jantung untuk putri tercintanya Sementara itu di sasana kita akan melihat seorang gadis kecil yang bernama Dok Kyung Dia adalah putri Jang Su yang mengalami penyakit jantung Dimana fungsi jantungnya sangat lemah karena suatu alasan Dan karena lemahnya jantung Dok Kyung Ia pun tak diizinkan untuk banyak bergerak dan melakukan aktivitas yang membuatnya sangat telah Sebagai satu-satunya putri yang ia miliki tentu Jang Su sangat menyayanginya Namun belum diketahui apa alasan putrinya itu mempunyai jantung yang sangat lemah Dan juga tidak diketahui kemana sebenarnya istri Jang Su atau ibu Dok Kyung Yang jelas setiap hari Jang Su selalu mengawasi putrinya dengan semaksimal mungkin Agar ia tidak kelelahan sampai jantungnya benar-benar bisa dioperasi Beralih di kantor polisi dengan Tai Jin yang sedang bekerja seperti biasa Dan juga jumsik sahabat Tai Jin yang malah molor di jam kerja Namun walaupun molor ternyata atasan mereka yang bernama Inspektur Yang Nyatanya tidak terlalu memperdulikannya Dan mereka malah terlihat udah kayak besti sendiri guys Bahkan saking bestinya saat ada masyarakat yang ingin melapor Mereka berdua malah kompak ninggalin Tai Jin sendiri untuk menghadapi pelapor itu Yang ternyata si pelapor ini langsung marah-marah Karena sudah beberapa hari mereka tidak juga kunjung menemukan piaraan asunya Yang akhirnya Tai Jin pun cuma bisa diam dan sambil memberikan senyumnya sebagai bentuk pelayanan Di malam harinya Tai Jin lantas mencari asu si pelapor tadi supaya gak dimarahin lagi Namun di sebuah dermaga bukannya asu yang ia temukan Melainkan segerombolan orang yang terlihat seperti sedang melakukan penyelundupan atau perdagangan wanita untuk diperjualbelikan di Korea Tanpa berpikir panjang Tai Jin lantas mengikuti mobil mereka secara diam-diam Namun di persimbangan jalan Tai Jin malah kehilangan mereka dan hanya menemukan mobil yang mirip dengan mobil yang membawa wanita-wanita tadi Dan setelah diperiksa yang keluar dari mobil tersebut bukanlah bandit-bandit yang ia lihat Melainkan Jang Su yang entah kenapa bisa ada di sana dan mengatakan kalau mobil itu adalah miliknya Dan karena Tai Jin merasa bahwa mobil itu memang benar mobil yang ia kejar tadi Ia pun lantas mencurigainya kalau Jang Su adalah komplotan bandit-bandit yang ia lihat di dermaga Hingga keesokan paginya ternyata Tai Jin bertemu lagi dengan Jang Su yang saat itu sedang mengantar putrinya Do Kyung ke sekolah Ia pun segera mengikuti Jang Su hingga ke Sasana Di sana Tai Jin lantas memotret Sasana Jang Su, plat mobilnya hingga wajah Jang Su untuk benar-benar memastikan apakah Jang Su bagian dari bandit-bandit itu atau tidak Setelah dari Sasana Jang Su, Tai Jin lantas mampir sebentar ke Indo April terdekat untuk membeli minuman Namun tidak sengaja ia malah melihat gerombolan para bandit-bandit yang ia lihat tadi malam Dimana sepertinya para bandit-bandit itu adalah pemilik bar yang ada di depan toko Indo April Beberapa hari kemudian Do Kyung yang hendak pulang sekolah tiba-tiba melihat ada seorang mbah-mbah yang terjatuh dan tergeletak di jalan Do Kyung lantas berlari meminta tolong kepada Tai Jin yang saat itu kebetulan ada di sana Namun saat Jang Su melihat kejadian itu, bukannya ia ikut membantu si mbah Jang Su malah tidak peduli sama sekali dengan si mbah dan malah langsung pergi membawa putrinya Sambil mengatakan kepada putrinya untuk tidak ikut campur masalah orang lain Kok kejembingit Jang Su ini ya? Malam harinya Tai Jin lantas terus mengawasi bar yang diduga milik si bandit yang ada di depan toko Indo April Namun saat sedang mengawasi tidak sengaja ia lagi-lagi melihat kalau di sana ada Jang Su yang sedang berbicara dengan salah satu pegawai bar Curiga kalau Jang Su memang terlibat, Tai Jin pun diam-diam mengejarnya Namun lagi-lagi ia kehilangan jejak dan malah tidak sengaja melihat seorang wanita yang sepertinya hendak kabur dari bar tersebut Karena penasaran, Tai Jin lantas mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi Ia pun diam-diam menguping pembicaraan mereka yang saat itu sedang menyiksa si wanita bar Namun saat sedang menguping, Tai Jin tidak sengaja menyenggul kerak minuman dan hampir saja ketahuan Kesokan harinya Tai Jin lantas membuka isi dari handphone yang dibuang oleh wanita bar tadi malam Dan menontonnya bersama dengan Jung Sik Ternyata isi video itu adalah bukti kalau bar di seberang Indo April melakukan perdagangan wanita Tai Jin pun menyalin video itu untuk disimpan Namun entah kenapa, mengetahui hal tersebut Jung Sik terlihat amat begitu cemas Malam harinya Tai Jin menyambangi sebuah rumah di pinggir kota dengan seorang kakek tua disana Ternyata malam itu Tai Jin bertransaksi alias membeli rumah tersebut dari si kakek Yang sepertinya rumah itu ia beli untuk persiapan ia menikah dengan Hyun Ji Namun baru saja selesai bertransaksi, tiba-tiba Jung Sik menelponnya karena ada sesuatu yang katanya harus dia tangani saat itu juga Dan tanpa pikir panjang, Tai Jin pun segera cus ke lokasi yang diberikan oleh Jung Sik Namun begitu sampai disana, tiba-tiba ada seseorang yang membekapnya dari belakang Sementara di sisi lain, Jung Soo yang baru saja keluar dari toko mainan Tiba-tiba mendapati kalau mobilnya dibawa oleh Dishub karena parkir sembarangan Karena sempat melihat Tai Jin yang melintas di depannya Ia pun mengira kalau Tai Jin lah yang telah membawa mobilnya Jang Soo pun lantas segera mengejarnya untuk meminta mobilnya dikembalikan Namun begitu ia sampai disana, alangkah terkejutnya Jang Soo Karena dia sudah menemukan Tai Jin dalam keadaan tak sadarkan diri Setelah mereka berdua terkapar, benar saja kalau semua itu hanyalah jebakan yang dibuat oleh Jung Sik Ternyata Jung Sik ini adalah polisi yang berskongkol dengan para bandit dan menjadi pelindung untuk bisnis perdagangan manusia yang mereka lakukan Ternyata Tai Jin di jebak kesana untuk bisa mengambil bukti rekaman video yang ia dapatkan waktu lalu Namun ketika Jung Sik sudah panik dengan keadaan Tai Jin yang tak sadarkan diri Tiba-tiba saja Tai Jin pun terbangun dari pingsannya Namun ternyata yang terbangun itu hanyalah arwah Tai Jin Karena jasa Tai Jin sendiri masih tak sadarkan diri dan segera dibawa ke rumah sakit Namun keesokan paginya saat Jang Soo sudah terbangun Entah apa yang terjadi tapi yang jelas saat Tai Jin berlari dan hampir saja menabraknya Ternyata Jang Soo malah bisa melihat arwah Tai Jin Tai Jin sendiri yang tidak percaya pun mencoba memastikan apakah benar Kalau Jang Soo memang benar-benar bisa melihat dirinya Setelah terbangun dari pingsannya Jang Soo lantas berlari menghindari Tai Jin Karena ia yang sangat terkejut kalau ia bisa melihat hantu Namun Tai Jin tetap mengejar Jang Soo kemanapun ia pergi Karena hanya Jang Soo lah satu-satunya orang yang mungkin bisa membantunya Namun setelah Tai Jin memohon-mohon dan bersujud kepada Jang Soo Tetap saja ia tidak mau menolong Tai Jin Setelah mendapatkan bantuan dari Jang Soo Tai Jin lantas kembali ke ruangannya dengan Hyun Ji dan Jung Sik Yang saat itu sedang mengobrol tentang masalah memori card yang disimpan oleh dirinya Namun ketika ada seseorang yang tiba-tiba menelponnya Jung Sik pun terlihat sangat cemas dan begitu marah dengan orang tersebut Karena penasaran Tai Jin lantas mengikuti Jung Sik yang saat itu pergi ke bar para bandit Dan dari sinilah Tai Jin tahu kalau temannya Jung Sik selama ini telah berskongkol dengan para bandit bar Dan membuatnya celaka Bahkan yang lebih mengejutkannya lagi Bukan hanya Jung Sik yang berskongkol Ternyata atasannya Inspektur Yang juga berskongkol dengan para bandit bar Dan menjadi pelindung kejahatan mereka selama ini Setelah mengetahui semuanya Tai Jin lantas buru-buru kembali ke rumah sakit Karena ingin memberitahukan kalau Jang Soo saat ini sedang diincar oleh para bandit bar Namun peringatan Tai Jin itu tidak digubris sama sekali oleh Jang Soo Dan hanya menganggapnya sebagai arwah pengganggu Hingga pada akhirnya para bandit itu pun menemukan Jang Soo yang sedang ingin melakukan check up Beralih dengan Hyun Ji yang saat itu sedang menjenguk Tai Jin seperti biasa Dan di saat sedang membersihkan tubuhnya Tidak sengaja Hyun Ji menemukan secarci kertas ditumpukan pakaiannya Yang ternyata kertas itu adalah surat pernikahan yang sudah didaftarkan oleh Tai Jin di KUA setempat Tentu melihat keseriusan itu Hyun Ji pun amat senang melihatnya Ia pun segera mendatangi KUA setempat untuk mengesahkan pernikahannya Dan sekaligus mendaftarkan data anak mereka Yang ternyata diketahui saat ini Hyun Ji sedang mengandung Sambil menangis seharu bahagia Hyun Ji lantas kembali mengoprek-oprek isi dompet Tai Jin Untuk melihat kereopo raiki salon suami KUYO Namun setelah diperiksa bukan duit yang Hyun Ji temukan Melainkan sebuah memory card yang selama ini dicari-cari Beralih dengan Jang Soo yang saat itu tiba-tiba mendapatkan kabar Kalau putrinya Do Kyung menghilang entah kemana Tentu mendengar kabar tersebut Jang Soo pun jadi panik bukan main Namun di tengah-tengah paniknya tiba-tiba Tai Jin menghampirinya Dan malah meminta tolong untuk membantunya Perihal Hyun Ji dan juga memory cardnya Yang dimana tentu dalam keadaan seperti ini Jang Soo tidak mau membantu Tai Jin Karena ia sendiri juga harus mencari putrinya Namun setelah mencari kesana kemari Beruntungnya Tai Jin bisa menemukan Do Kyung sedang berada dimana Karena waktu lalu Tai Jin pernah melihat Do Kyung diam-diam bermain di tempat itu Setelah Do Kyung berhasil diselamatkan Tai Jin lantas bertanya perihal penyakit anaknya Ternyata Do Kyung menghidap penyakit jantung turunan dari ibunya Dan keadaan jantungnya semakin memburuk semenjak ibunya meninggal Dimana saat itu ibunya meninggal karena Jang Soo yang sedang berusaha untuk menolong orang lain di jalan Ternyata dari sinilah alasan kenapa Jang Soo tidak ingin lagi dan tidak peduli lagi dengan urusan orang lain Dikarenakan ia masih sangat trauma dengan istrinya yang meninggal Karena ia yang pernah mencoba baik dan membantu orang lain Sementara itu setelah menemukan memori kartunya Hyun Ji lantas memberikan memori tersebut kepada Jung Sik Tai Jin yang melihatnya pun mencoba menampol tangan Hyun Ji Sampai-sampai membuat tong sampah yang ada di samping mereka bergerak Namun sayang memori kartu itu tidak bisa ia sentuh Dan bahkan Tai Jin harus mendapatkan efek samping setelah ia berhasil menggerakkan sebuah tong sampah Setelah Tai Jin kembali dari masa kritisnya Hyun Ji lantas berjalan tidak tentu arah sambil menangis terseduh-seduh Namun di saat Hyun Ji berjalan seorang diri tiba-tiba ada komplotan para bandit bar yang malah menculiknya Di sisi lain ternyata bukan hanya Tai Jin yang sedang dalam masalah Ternyata saat itu juga Jang Soo mendapatkan kabar yang sangat buruk sekali Dimana orang yang waktu lalu ingin mendonorkan jantung kepada putrinya tiba-tiba membatalkan niatannya tersebut Yang dimana tentu dengan keadaan Do Kyung saat ini mungkin Do Kyung tidak akan bertahan untuk waktu yang lama Belum kelar Jang Soo memikirkan putrinya Tiba-tiba Tai Jin menghampirinya dan bersimpuh untuk meminta bantuannya karena Hyun Ji yang sedang diculik Namun dengan keadaan putrinya saat ini yang juga dalam bahaya Jang Soo pun benar-benar berpikir keras apakah akan membantu Tai Jin atau tidak Hingga akhirnya ia pun mengalahkan egonya dan mau membantu Tai Jin Sementara di tempat lain Jung Sik yang sudah mendapatkan memori itu lantas memberikannya kepada si bandit Namun dengan enggan Jung Sik nampaknya sangat tidak ingin melakukan hal tersebut Karena sebab memori dan ulahnya lah Tai Jin harus dalam bahaya Namun ketika Jung Sik sudah babak belur Tiba-tiba Inspektur Yang datang kesana untuk memperingati perbuatan si bandit yang sudah keterlaluan Namun si bandit ini bukannya meminta maaf Malah ia berani menantang dan mengancam Inspektur Yang yang sudah melindungi bisnisnya selama ini Dan karena sudah berani menantangnya akhirnya Inspektur Yang pun membunuh si bandit Sementara itu Tai Jin, Jang Su dan anak didiknya si Gempal sudah berada di lokasi dimana Hyun Ji diculik Mereka langsung berpencar untuk mencari lokasi Hyun Ji saat itu juga Dan beruntungnya Tai Jin langsung menemukannya Sedangkan Jang Su dan anak didiknya si Gempal menghadapi para penjaga yang ada di tempat itu Satu persatu hingga semua penjaga berhasil dilumpuhkan Setelah berhasil menempuhkan para penjaga Tai Jin lantas mengarahkan Jang Su ke tempat dimana Hyun Ji disekap Namun di tengah jalan ia malah bertemu dengan Inspektur Yang yang hendak pergi dari sana Dan karena Jang Su sudah mengetahui kalau Inspektur Yang terlibat Ia pun mau tidak mau harus mencoba menangkapnya juga Namun ketika Jang Su hampir bisa menangkap Inspektur Yang Tiba-tiba kepolisian dari sektor lain datang ke lokasi itu karena Inspektur Yang yang menghubungi mereka Dimana tentu Jang Su pun ditahan karena Inspektur Yang mengatakan Ia adalah bagian dari kelompotan para bandit yang sedang mereka incar Namun tiba-tiba kepala polisi dari sektor lain ini meminta anak buahnya untuk melepaskan Jang Su Karena ternyata Jung Sik memberitahukan kebenarannya kepada mereka Bahwa Inspektur Yang lah dalang dibalik semua kejahatan yang terjadi Karena Taijin tidak ingin melepaskan Inspektur Yang begitu saja Ia pun mencoba memukul keran es batu yang ada di belakang Inspektur Yang untuk menghentikannya Karena ia teringat waktu lalu ia bisa menggerakkan tong sampah dengan tangannya Taijin pun berusaha sebisa mungkin untuk menggerakkan tuas tersebut hingga akhirnya usahanya pun berhasil Setelah selesai dengan urusan para bandit Taijin pun meminta satu pertolongan lagi kepada Jang Su untuk yang terakhir kalinya Yaitu Taijin meminta tolong kepadanya untuk membawa Hyun Ji pergi ke rumah yang sudah ia beli untuk mereka tinggali setelah menikah Jang Su juga memberitahukan kepada Hyun Ji Kalau sebenarnya selama ini arwah Taijin selalu berada di sisinya Setelah Hyun Ji bisa melihat arwah Taijin Mereka pun saling berbicara untuk melepaskan rindu mereka satu sama lain Namun tiba-tiba Taijin mengatakan hal yang sangat mengejutkan Ternyata kesempatan terakhir ini dipergunakan Taijin untuk mengucapkan salam perpisahan kepada Hyun Ji Karena rupa-rupanya Taijin tahu kalau dirinya tidak akan bisa hidup kembali Dan sebagai bentuk terima kasihnya kepada Jang Su telah menyelamatkan Hyun Ji Taijin pun memutuskan untuk mendonorkan jantungnya kepada Do Kyung Agar Jang Su tidak kehilangan putri sematawayangnya yang sangat ia cintai Beberapa bulan kemudian kembali lagi di dalam bus dengan si Preman Chungkring yang masih suka mengintimidasi orang tua Namun kali ini saat Jang Su melihat si Preman itu ia tidak lagi acuh seperti dahulu Kali ini Jang Su langsung membogem si Preman Chungkring itu untuk memberinya sedikit pelajaran Dan setelah beberapa bulan akhirnya Do Kyung putri Jang Su pun sudah sehat walafiat berkat jantung yang didonorkan oleh Taijin untuknya Keadaan Hyun Ji dan si Jabang Bayi pun juga sama Kedua-duanya sangat sehat walafiat Karena ada Jang Su yang melindungi mereka sebagai keluarga Dan karena semua orang sudah berakhir dengan bahagia Maka film pun tamat Trangnya Zangiencia Selanjutnya Helaunya